KESAN PENERBANG TEMPUR SENIOR TNIAU JAJAL KEMAMPUAN RAVALLE PERANCIS 1 Tanggal 25 Agustus 2018, TSM-2 Penerbang Senior TNIAU mendapat kesempatan menjajal kemampuan pesawat tempur paling canggih yang miliki Angkatan Udara Perancis Dassault Travallé, Selasa, tanggal 21 Agustus 2018. Kedua penerbang tersebut adalah Letkol Penmuhtadi Anjar Bigel Legowo sebagai penerbang F-16 TNIAU yang kini bertugas di Koha Nutnas, dan Letkol Penanton Sioks Palaguna sebagai penerbang Sukhoi TNIAU yang masih menjabat sebagai komandan skadron udara 11. Dassault Travallé, merupakan pesawat tempur multifungsi bermesin ganda dengan bentuk sayap delta yang dilengkapi kanart atau sayap kecil yang sangat efektif untuk menghasilkan gaya angkat dan menambah kelincahan. Bermanufar Pesawat ini mampu melaksanakan air supremaci, interdiction, aerial reconnaissance, ground support, in-depth strike, anti-ship strike, dan nuclear deterrence missions. Tidak berlebihan bila Angkatan Udara Perancis menjadikan pesawat Travallé sebagai Omni Role Fighter Aircraft. Untuk membuktikan kemampuan-kemampuan tempur tersebut, AU Perancis memberikan kesempatan kepada pilot TNIAU untuk menebangkannya. Pada hari Selasa Siang, tanggal 21 Agustus tahun 2018, pada pukul 14 waktu setempat, tepatnya di Terminal Selatan Lanut Halim PKA Jakarta, pesawat pertama beregistrasi 4 FO sebagai flight leader, diterbangkan oleh Kapten Vincent Dingo bersama Letkol Penanton Sioks. Sedangkan pesawat kedua sebagai Wingman DGN Registrasi 4FN diterbangkan oleh LTC Moko bersama Letkol Penanjak Bigel Legowo. Hampir selama 2 jam, kedua penerbang TNIAU diberikan kesempatan untuk menerbangkan langsung pesawat-pesawat tersebut. Berbagai misi dilaksanakan mulai demo BVR Combat. Close Combat Simultaneous Multiply DPI Surface Attack, Tactical Contour Flying, TFR, Optronic Operation, Targeting Dynamic Target memilih dan menyerang beberapa sasaran bergerak, aerobatik. Ground mapping menggunakan SAR radar, data link-off secara terbatas, formasi jarak dekat, hingga tactical break-off pada saat mendarat. Menurut kedua penerbang tersebut, beberapa hal menarik yang dapat diambil dari hasil menjajal pesawat tempur dasar Letra Valley adalah dari sisi peran. Pesawat ini mampu mengusung berbagai peran mulai dari Reconance, Deliberate Strike, Antisip, Air Policing, Air Supremaci, Deterans, Delal. Dari sisi rancang bangun, pesawat dirancang dengan Tawin Engine, Single Fin, Larga Elephants, Delta Wings, dan Klosko Flat Canard serta memiliki low capability yang dilengkapi dengan 14 Torch Stations, 5 Heavy, Weight Points, dan 9,5 Ton External Watt. Dari sisi teknologi, pesawat memiliki berbagai sensor dan data fusion, kemampuan elektronik Warfare, AESA Radar, Advanced MMI Concep, dan Integrated Testability Covering All System Self-Diagnosis Available. Khusus untuk imaging data fusion, seluruh data dari semua sumber antara lain AESA Radar, IR Missile, EWS, Spectra, Data Link, IFF, Optronics, FSO+, IFC-4ISR, A.A.A. Data pesawat wingman tergabung dan diolah dalam satu komputer inti yang menghasilkan tracking sistem. Keunggulan taktis untuk misi air-to-air, AMICARF dan MICAIR merupakan peluru kendali untuk pertempuran jarak dekat maupun jarak jauh. Perpaduan sistem sensor dan senjata yang dibawa menjadikan Rafale memiliki kemampuan untuk multi-target dan multi-shot serta off-bore side. Kemampuan untuk misi air-to-ground. Dapat melakukan serangan baik berupa deliberate maupun dynamic targeting dengan extended rank, fire, dan forget-all weather strike, meter-class precision. Dan menyerang enam sasaran sekaligus dalam sekali lewat. Kemampuan misi antikapal. Mampu untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan menyerang sasaran untuk all weather very low level flight capability. Data Fusion, Passive Target Discrimination Integrated Airways with. Dengan kemampuan tersebut, pesawat dasar Latravale telah dilibatkan dalam berbagi misi operasi antara lain. Misi di Libya, Afghanistan, Mali, dan Syria. Post type, HRTSM, HTTPS.2 garis miring garis miring twitter.com garis miring garis bawah teniau garis miring status garis miring.